Sudara Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai upaya penetapan Veronika Koman sebagai tersangka, tidak tepat. Usman Hamid menilai apa yang disampaikan Veronika tidak masuk kategori penyebaran kebencian. Dalam kasus Papua, menurut Usman, pemerintah seharusnya menyelesaikan akar masalah konflik Papua, yaitu pendidikan terhadap pelaku rasisme dalam insiden yang terjadi di Surabaya. Sebenarnya memang ada provokasi yang memang berhubungan langsung dengan tindakan pelanggaran hukum, misalnya membakar sebuah geduh pemerintahan atau menghasut untuk melakukan permusuhan kepada orang lain berdasarkan kebencian agama, suhu, ras. Kalau ada tindakan-tindakan yang memang secara hukum berhubungan, menurut saya tidak salah pemerintah melakukan penetapan tersangka terhadap seseorang. Tapi yang saya lihat dalam kasus Veronika Koman itu tidak ada. Jadi itu seperti reaksi pemerintah yang kewalahan akibat informasi yang disebar, keluaskan. Polisi terus membunuh Veronika Koman yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus provokasi Papua. Selain itu polisi juga mengirimkan surat panggilan ke tempat tinggal Veronika Koman di Jakarta. Polisi, kata Kapolda Jawa Timur, Luki Irjen. Luki Hermawan juga telah mengirim surat ke Dirjen Imigrasi untuk mencabut paspor Veronika Koman. Yang ada di Indonesia, yaitu di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Kami sudah, tim kami sudah ada di sana. Kemudian kami juga sudah melakukan koordinasi dengan KUBINTEN. Melayangkan surat bantuan konfirmasi terhadap tersangka di salah satu negara tersebut. Dan juga kami sudah membuat surat kepada Dirjen Imigrasi untuk bantuan pencekalan dan pencabutan paspor. Polisi mengenakan serangkaian sangkaan kepada pengacara HAM Veronika Koman dalam kasus kericuhan di depan asrama Papua di Surabaya, Jawa Timur. Selain itu mengenakan kepada Koman antara lain adalah melakukan provokasi dan menyebarkan berita bohong. Veronika Koman juga dijerat polisi dengan pasal berlapis antara lain Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008. Polisat ini, itu pun sama. Dari akun di Twitternya yang terus menyampaikan narasi-narasi foto, video, baik bersifat provokatif maupun berita-berita hoax. Veronika Koman sendiri setelah ditambah sebagai tersangka masih aktif di media sosial. Polisi sebelumnya mengatakan bahwa Veronika Koman berada di luar negeri bersama suaminya. Beberapa kali Veronika mengunggah tulisan ataupun memposting dukungan sejumlah warganet kepadanya. Terlihat dari akunnya, Veronika masih mengunggah informasi soal kondisi pembebasan salah satu kliennya di Papua pada sekitar pukul setengah satu siang tadi. Veronika di kalangan pegiat HAM dikenal pernah aktif dalam sejumlah kegiatan, seperti pernah ikut mendesak pemerintah membuka dokumen laporan tim pencari fakta kasus Munir. Ia juga pernah aktif menolak pemindanaan Basuki Cahaya Purnama atau BTP saat mantan gubernur DKI Jakarta itu dibuih karena kasus penodaan agama. Tim Liputan Kompas Mifi.